Pemirsa berikut kami hadirkan untuk Anda, trik berjualan online dan berburu barang bekas di pasar klitikan melalui aplikasi Google Lens. Perkembangan dunia digital terutama media sosial sangat bermanfaat bagi para pedagang baik online maupun offline dengan aplikasi Google Lens. Marketplace yang tersedia di medsos, Facebook, ataupun jualan online, toko online menjadi acuan bagi para pedagang lapak online maupun offline seperti halnya yang banyak dicumpai di masyarakat umum ketika mencari barang-barang yang akan mereka beli dan jual kembali. Bagi para pedagang online tentunya akan mempersiapkan materi jualannya dengan memasang foto atau video sebagai promosinya di media sosial. Hal ini tentu akan tersimpan di Google sebagai bahan pertimbangan calon pembeli online. Namun perkembangannya semakin marak digunakan oleh pemburu barang loak atau bekas di pasar klitikan melalui aplikasi Google Lens. Seperti yang terlihat di pasar loak kuripan, seorang pembeli menggunakan HP untuk mengamati barang pilihannya. Santoso calon pembeli sepertinya merahasiakan hal itu saat ditanya dengan penggunaan HP tersebut. Mungkin takut diketahui oleh penjualnya. Oke mas, ini jendengan saya lihat masih cari barang tapi dengan menggunakan HP dengan kamera. Ini jendengan maksudnya supaya apa gitu mas? Oh iya sepeda itu mas. Ya kalau tata dibeli, kalau enggak ya sudah. Dari tadi di kamera itu apakah bisa menunjukkan harga-harganya? Ah tidak, maksudnya ini kan sekedar pencocokan. Ya pencocokan. Kalau sekiranya cocok ya minat, ya ada kepikiran. Dibeli, kalau enggak mencok ya. Sebenarnya ini merupakan trik bagus sebagai masyarakat pecinta barang bekas untuk mengetahui harga dasar barang incarannya. Dengan aplikasi Google Lens, membuka aplikasi tersebut dengan gadget Android yang berkamera dapat mengetahui harga dasar. Baik baru maupun bekas, dengan memotret sebagai bahan skenernya langsung, dapat tampilan stok barang yang dicari lengkap dengan harganya. Baik pembeli maupun penjual bisa menggunakan aplikasi tersebut. Sementara Miftah, salah satu pedagang lapak di Pasar Kuripan, menjelaskan teknik mencari barang dagangannya di perumahan atau bakulan, yaitu jika borongan bisa main rata-rata harga terendah. Namun jika perlu pengamatan untuk barang antik dan lainnya, secara satuan dia akan menggunakan media pencarian di Google. Jadi belum tahu kalau di perangkat dari Google itu ada teknis yang untuk mencari harga seperti Google Lens itu tidak pernah menggunakan? Tidak, kalau itu tidak kemungkinan teman-teman, secara teman-teman kan akhirnya kemungkinan teman juga masuk ke Google. Oh iya, iya, iya. Berarti tahu ya ada teknologi tersendiri itu ya. Nah, cuman jarang menggunakan karena sering beli borongan. Iya, betul. Oke. Oke, mas. Harapannya, mas, dengan pasar seperti ini, untuk nyenengan ke pemerintah harapannya apa, mas? Kalau untuk pemerintah itu, seperti saya ini, kemungkinan mewakili pasar, loak ya, pasar tinggol. Itu kita harap agar pemerintah kan bisa ada kesenanggungan untuk minjaman sudang atau tanah islai. Dana pasar? Pasar. Iya, itu yang aku selesai. Sutan Tohadi, Batik TV melaporkan. Sutan Tohadi, Batik TV melaporkan. Sutan Tohadi, Batik TV melaporkan.